Kelas 10 kurukulum merdeka kita masuk pada halaman 114 yaitu mari membandingkan Apa yang dibandingkan yaitu membandingkan teks ekspositori 1 dan 2 dengan melengkapi tabel Nah disini ada pernyataannya apakah yang diklaim atau dinyatakan oleh si autor atau si penulis Nah di ekspositori 1 yang dinyatakan oleh penulis yaitu graffiti adalah sudah dianggap sebagai seni Tetapi di ekspositori 2 graffiti itu selalu sebagai vandalisme atau pengrusak Nah kemudian nomor 2 apa alasan yang digunakan oleh si penulis untuk mendukung klaimnya itu Atau pendapatnya itu Nah untuk ini teks pertama graffiti membolehkan atau menyediakan ke publik Untuk bisa melihat sesuatu yang mereka mungkin belum lihat sebelumnya Kemudian ada lagi pernyataannya graffiti itu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang secara positif Dan pernyataan alasannya yang ketiga adalah Graffiti itu adalah sebuah seni Karena uniknya Unik graffiti itu unik Kemudian pada teks kedua Pernyataannya adalah Graffiti itu sesuatu yang disukai oleh orang Jika orang itu masih ke kanak-kanakan Nah itu dia Yang kedua Graffiti itu Karakteristik paling menonjol dari graffiti itu adalah sebuah kejahatan Jadi kalau ada graffiti artinya disana ada kejahatan Nah itu pernyataan yang disampaikan oleh teks kedua Kita lanjut pada pernyataan berikutnya Apa bukti-bukti yang dimasukkan atau disertakan oleh si penulis Nah ini bukti-buktinya Pada teks pertama Mereka bisa Artinya graffiti itu ya Mereka bisa membuat sebuah bangunan tua yang sederhana Atau sebuah seni yang biasa-biasa saja Yang berada di bagian atau di dinding sebuah bangunan Dan menjadikannya menjadi sebuah mahakarya Dengan menaruh tanda mereka disana Artinya membuat graffiti disana Dibuat bangunan tersebut Kemudian Yang berikutnya Orang-orang akan tetap bertahan dan menonton Kamu melukis selama berjam-jam Bahkan Seringkali ya Seringkali mereka akan tetap berada Dan memperhatikan Tidak pernah sekalipun beranjak dari tempat mereka berada Jadi mereka menikmati artinya itu ya Kemudian Graffiti bisa dibuat dengan berbagai macam materi Atau bahan-bahan yang berbeda Tetapi yang paling umum Bentuk umumnya Dibuat dengan menerapkan Cat pada dinding bangunan Nah itu untuk pernyataan yang Teks pertama Kemudian Pada teks kedua Menyatakan bukti bahwa Tidak ada Institusi yang menyukai graffiti Di akhir-akhir ini Seperti Ya Museum Seni kontemporer Di Los Angeles Atau museum Kota di New York Ya Akan membolehkan Ya Akan membolehkan Barang-barang atau bangunannya Untuk dicoret-coret Bahkan untuk sebentar saja Nah itu buktinya Kemudian Graffiti itu Dia dilakukan tanpa izin Oleh orang Dari orang Yang punya Barang Bangunannya Nah Itu dalam Pandang Sudut pandang pada Si Si remaja Kemudian bukti berikutnya John Lindsay Ya Politisi progresif Di New York Yang menjadi Wali kota dari tahun 1966 Hingga 1973 Menyatakan perang terhadap Graffiti Di tahun 1972 Nah itu dia Kepernyataannya Kemudian Pernyataan berikutnya Apa yang disampaikan Oleh si pengarang Sebagai penutup Nah ini Penutupnya Ya pada teks pertama Lantas Sebagai bagian dari Masyarakat yang ada Setiap orang harus berusaha Untuk mengedukasi dirinya Terhadap Ke original Atau asal-muasal Graffiti Dan bagaimana Graffiti itu Berevolusi Hingga hari ini Jadi untuk Orang-orang Harus Belajar Untuk memahami Graffiti itu Itu maksudnya Kemudian pada Teks kedua Sebagai akhir Tidak ada Perkembangan Tentang membolehkan Fasilitas publik Untuk dicoret-coret Dengan Dengan alasan Graffiti Nah Siapapun Yang akan Menghindari Taman-taman Yang banyak Graffiti nya Atau dibombardir Oleh graffiti Maksudnya Di semua tempat Di taman itu Ada graffiti nya Nah Mereka akan menghindari Atau juga Di tempat Jalan-jalan umum Tentu akan Dihindari Jalan-jalan tersebut Sejak Tagging itu Atau graffiti itu Menunjukkan Bahwa Sebuah area itu Didominasi Didominasi Oleh Pengrusak Para pengrusak Yang barangkali Bisa jadi Juga terlibat Pada Kriminal-kriminal Yang lainnya Nah Barangkali Itu dulu Untuk kalian Ya Masih ada Satu lagi Nah Mari diskusikan Sekarang Dalam kelompok Diskusikan Bagaimana Kedua Teks eksposisi Susunan Ke bagaimana Teks eksposisi Tersebut Menyusun Ide-ide Mereka Untuk Mencapai Tujuannya Nah Itu Kamu diskusikan Bagaimana Kedua Teks tersebut Susunan Strukturnya Itu Gimana Jadi Ada Alasan Nah Kan Kelihatan Itu Ada Pembuka Ada Alasannya Dan Terus Ada Bukti-bukti Dan Terakhir Ada Penutupnya Closing statementnya Nah Barangkali Itu Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai Jumpa Diba Tablet 3 3 1 1 10